Kita ke informasi pertama, lantai bawah tanah gedung SMA Negeri 1 Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu Pagi mendadak terbakar. Akibatnya sejumlah guru yang sedang mengajar daring panik dan berhamburan keluar gedung. Belasan petugas muadam kebakaran terpaksa menjebol fondasi tembok dan lapangan saat mencari pusat api yang membakar lantai basement SMA Negeri 1 Kota Bogor. Setelah disisir selama setengah jam, sumber api yang ditemukan terus berkobar hingga menghanguskan ruang gudang berkas dan area parkir sepeda motor. Pihak sekolah menduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik dengan api yang menyambar tumpukan kaleng tiner di gudang bawah. Namun kebakaran terjadi saat sekolah memutuskan belajar daring. Sumber api baru dapat dipadamkan setelah proses penyemprotan dilakukan selama hampir dua jam. Itu kan basement ya, basement itu biasanya untuk parkir motor. Kebetulan memang kita sedang pengecatan, jadi ada cat yang kita simpan di sana. Tapi karena ada hubungan pendek, ya akhirnya ada percikan api dan terbakar.